KANTOR KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Kantor Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Namun pelayanan yang diberikan berbeda dengan kondisi sebelumnya. Saat ini dilakukan pembatasan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Camat Muara Muntai Muhammad Dahlan menjelaskan bahwa bagi warga yang akan melakukan pelayanan administrasi, wajib menggunakan masker, sebelum masuk mencuci tangan, dan harus dalam keadaan sehat. Dan pelayanan untuk tatap muka juga dibatasi. Selain itu setelah berkoordinasi dengan pihak disduk Capil Kukar, pihaknya untuk sementara waktu tidak membuka pelayanan online untuk KTP elektronik. Saat ini hanya bisa untuk registrasi fotokopi KTP untuk disahkan. Pelayanan yang ada di Kecamatan Kecamatan Kecamatan, Kami sudah melakukan yang pertama kita menjaga sebelum masuk, kita ingatkan untuk memakai masker dan cuci tangan. Dan juga apabila pemberkasan itu, kami letakkan dulu di pemberkasan, kami periksa harukan. Dan juga mengenai pelayanan tatap muka, itu kami batasi, dan juga mengenai online masalah KTP, untuk sementara kami tidak melayani secara langsung. Secara banyak, kami hanya melayani mengenai registrasi daripada fotokopi KTP untuk disahkan. Camat Muara Muntai berharap masyarakatnya bisa memahami kondisi pelayanan saat ini. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk bisa mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Muara Muntai. Tim Liputan Kota Raja Channel mengabarkan.